Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, Wrap Yourself TV Hai guys, gimana? Puasanya lancar? Udah tangat kan? Nah, jadi di video kali ini aku bakalan buat make up pemula yang udah banyak kalian request dari beberapa hari kebelakang Dan aku bakalan buat make up pemula yang bener-bener kalian tuh bisa mengikuti langkahnya Dan aku pake make up yang kalian bisa cari di drugstore-drugstore terdekat di kota kalian atau di toko-toko kecantikan yang kalian bisa temui Itu tuh bakalan gampang dicari dan bakalan ada di toko tersebut Buat kalian yang pengen bisa make up, terus yang awam juga sama make up, aku juga masih awam sih ya sama make up Belum terlalu tau gitu, tapi aku mau belajar gitu kan, terus mau sharing juga pengalaman aku gimana sih awal mula aku pake make up So, kalian jangan skip-skip videonya ya, karena aku bakalan kasih tau juga manfaat-manfaatnya Terus, cara pakainya juga aku bakalan kasih tau secara detail gitu kan But wait, sebelum kalian lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channelku Nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi dari aku Like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa follow Instagramku agar kalian tau daily activity aku kayak gimana Oke, gak perlu lama-lama, kita cus ke videonya Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, pokoknya sebelum kalian pake make up, hantem ini, hantem itu, hantem ini, hantem itu Kalian harus udah pake pelembab itu wajib Jadi diibadatkan kalian itu kayak roti tuh ya kan Terus misalkan dimasukin seres doang, itu gak bakalan nempel kan Otomatis gak bakalan kayak pluk gitu kan di roti itu Jadi kalian harus pake alasnya dulu kan Kalian harus pakein margarin kan ke si rotinya itu Nah, sama kayak wajah kita Jadi sebelum kalian dihantem ini, hantem itu, hantem ini, hantem itu Jadi kalian harus ada base dulu gitu kan Harus ada dasarnya dulu Jadi harus bener-bener pake dulu Bisa pake primer dulu atau bisa pake kayak pore cleanser dulu buat nutupin si pori besar gitu Tapi disini aku bakalan pake pelembab Karena ini untuk makeup pemula Dan pasti kalian rata-rata punya kan ya di rumah Disini aku ada dua pelembab Ada Nivea sama ada Parasol Nah, diantara dua ini aku bakalan pake yang Nivea Kenapa pake yang Nivea? Karena ini menurutku gak terlalu, apa ya Di wajah tuh gak terlalu berminyak gitu kan Jadi langsung nempel, langsung rata gitu Gak usah pake bedak juga Jadi ini tuh udah mengandung SPF 50 Dan udah mengandung sun protect juga Jadi insya Allah bakal aman juga wajah kalian gitu Terus ini juga mengandung whitening gitu Tapi gak yang terlalu putih banget Jadi di wajah kalian tuh gak bakalan yang kayak Putihnya putih banget gitu Kayak yang pake pemutih gitu, enggak Ini tuh jadi kayak normal lah gitu, normal aja Kalau misalkan wajah kalian yang sensitif gitu Terus kadang-kadang Kalau misalkan pake pelembab apapun Bakalan sensitif atau munculin kayak merah-merah gitu Aku saranin sih pake parasol aja Karena tipe wajah aku itu yang oily banget gitu kan Ini tuh gak bakalan cocok di wajah yang oily Karena pas beberapa jam gitu Pas beberapa menit dari pas udah pake ini Bakalan kegeser-geser gitu Apalagi kalo pake bedak tabur Atau pake bedak yang padat Itu gak bakalan nempel gitu Bakalan kegeser-geser juga Jadi ini tuh gak terlalu rekomen sih menurut aku Nah aku bakalan langsung pake aja yang Nivea Sun Protect White ini Dan testiin sebelumnya Kalian udah bersihin dulu wajah kalian ya Nah ini tuh teksturnya cair Jadi gampang ngeaplikasiin ke wajah kalian Nah disini aku gak bakalan pake banyak-banyak Karena udah malem juga Terus kalo misalkan acaranya emang di outdoor Pastiin kalian harus pake tombab yang sebanyak-banyaknya Buat nge-protect wajah kalian dari sinar UV gitu kan Nah ini udah Kalian bisa liat kan perbedaannya Pas tadi aku sebelum pake pelembab Dan ini sekarang udah pake pelembab Oke sekarang kita ke step yang kedua Nah di step yang kedua Yaitu pemakaian alas bedak Atau foundation Nah untuk para pemula Jangan dulu pake yang matte-matte gitu Terus kayak yang pengen long lasting gitu Gak usah Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Misalkan kalian mau Yang biasa-biasa aja dulu Kalian bisa cari gitu ke toko skincare-nya Mbak aku pengen foundation yang buat pemula gitu Yang biasa-biasa aja gak terlalu buat tahan lama gitu Kalian bisa langsung bilang ke toko kecantikannya Nanti kalian juga bakal diarahin Kalian harus pake apa Dan disesuaikan dengan tipe wajah kalian Disclaimer Apa yang aku pake belum tentu cocok di kalian Dan apa yang kalian pake belum tentu cocok juga di aku Jadi aku disini pake Maybelline Fitney Yang ini yang nude beige Jadi yang ini yang natural Dan ini tuh cocok di wajah aku Dan skin tone-nya tuh sama gitu di wajah aku Kalo misalkan kalian gak mau ribet juga Kalian bisa pake BB cushion Yang tentunya udah ada aplikatornya di dalamnya Gak ada kacanya juga Jadi ini tuh bisa dibawa kemana-mana Ini tuh udah ada puffnya dari sana Maaf ya agak buluk Ini udah sering dipake Terus isinya tuh kayak gini Jadi di dalamnya tuh ada semacam busa Terus di dalamnya lagi ada si produknya itu Tapi aku sekarang bakalan pake foundation aja Gak bakalan pake stick cushion dulu Pengen yang bertahap gitu kan Pake foundation dulu aja lah Ini aku ceritanya mau ke acara formal gitu Mau ke acara nikahan temen aku gitu kan Nah pastiin buat kalian Yang baru pake Yang buat pemula juga Harus disimpen di tangan Atau kalian punya Misalkan kalian punya alatnya nih Yang kayak buat cat air gitu kan Yang kayak gini nih Nah kayak gitu Kalian bisa pake itu Atau kalian bisa langsung simpen di tangan aja Nah jadi ini tuh teksturnya Cair gitu ya Ini teksturnya cair Terus ini juga sama banget Sama karena kulit aku Nah disini aku aplikatornya pake beauty blender Ini tuh dari Focalure Aku beli ini di Focalure official shopnya Di Shopee Aku bakalan taruh linknya Nanti di description box Sekarang langsung aja kita pake Dan tap-tapin ke seluruh wajah kalian Ini udah Tapi ini tuh gak terlalu meng-coverage Gak terlalu menutup si Bekas-bekas jerawat aku Jadi masih ada gitu ya Yang merah-merahnya Terus kayak dark spot aku Masih keliatan Tuh kan masih keliatan Terus gimana sih caranya Biar bisa nutupin dark spot Yang ada di bawah mata Terus yang ada di dahi Gitu kan Yaitu kita lanjut ke tahap ketiga Tahap ini kalian bisa pake Concealer Jadi fungsinya si concealer itu Untuk menutupi dark spot area Yang ada di bawah mata Atau lingkar mata gitu Terus yang ada di Ujung bibir Ujung hidung Terus yang bekas-bekas jerawat kalian Gitu kan Sekarang langsung aja kita pakein Pertama-tama Untuk di bawah mata Kalian pakein ngebentuk segitiga gitu Ini untuk yang di bawah mata ya Bentuk segitiga gini Terus kalian juga bisa pakein Ke yang bekas Noda-noda jerawat gitu Nah ini udah Aku lupa gak sih tau Aku pake Concealer dari Maybelline Fit Me juga Yang nomor 20 cent Ini tuh yang natural juga Kenapa sih aku pake Yang natural-natural Karena aku gak mau yang Keputihan banget Dan biasanya aku juga Pake makeup ini tuh Yang gak terlalu tebel-tebel banget Oke sekarang Aku bakalan blendin Concealer yang udah aku taro Di dark spot Dark 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 spot Dark spot aku Nah jadi caranya tuh Kalian tinggal Lihat ke atas Dan pastiin Ini tuh Sampai ke ujungnya Jangan sampai masuk ke mata ya Karena perih gitu kan Lakuin hal yang sama juga Di sebelahnya Nah udah Terus kalian Beresin Tahapan yang udah Kalian tutupin Untuk bekas jerawatnya Nah ini udah Ini tuh gak terlalu Apa sih Terlalu nutup gitu kan Tapi setidaknya Ini udah meng-coverage gitu Untuk pemula ini tuh Udah Bener-bener Bagus gitu kan Segini tuh Nah kalau udah Kalian bisa lanjut Ke tahap berikutnya Nah kita lanjut Ke tahap yang keempat Yaitu Pemakaian Loose powder Atau bedak tabur Nah jadi aku disini Punya loose powder Dari makeover Yang power stay Mattifying transparent powder Ini tuh Yang bener-bener Transparent dan gak ada Warnanya gitu Kalau misalkan udah Diaplikasiin ke wajah Dan Max yang warna White Ini tuh Bisa dipakai sehari-hari gitu Dan Buat kalian yang Rawatan di dokter juga Aman juga gitu Karena Ini tuh udah beberapa kali Dicoba di aku Yaudah aman aja gitu Gak ada reaksi apapun Di wajah aku Gak ada kayak ruam-ruam gitu Gatel-gatel atau merah-merah Gak ada Alhamdulillah cocok aku pake ini Disini aku mau pake Produk yang bisa kalian cari juga Terus Yang Low budget Worth it juga di wajah Ini tuh bener-bener Affordable banget Ini tuh sekitar Harganya tuh 20-an Kalau gak salah aku beli tuh Sekitar 20 ribuan Kalau gak salah Udah lama banget aku beli Aku bakalan pake Di bagian T-zone aku Yang sering keluhan minyak gitu Kalian bebas sih Kalian mau pake Keseluruh wajah juga boleh Aku mau pake di T-zone aja Tambahan Aku juga mau pake di bawah mata juga Buat nahan si Si concealer yang udah aku taro Barusan Ini udah Jadi kalian biarin dulu aja Si produknya ini Agak nyerap gitu Nanti kalau udah Misalkan udah agak Lama Kalian bisa Dihapus aja gitu Pake brush Nah kita lanjut Ke tahap berikutnya Sambil nungguin si bedak ini Tahap kelima Yaitu Aku bakalan pake dulu Pensil alis Aku punya 3 pensil alis Yang love it banget Yang sering banget Aku beli Dan sering banget aku pake Dan itu-itu aja gitu kan Yang aku pake Aku sering nyampurin 3 warna ini Ada yang Dark brown Ini tuh dari Makeover Ini udah pendek banget Gak pendek banget sih Ini udah hampir mau habis Terus Ada yang dari Maybelline Ini tulisannya udah ilang juga Ini tuh yang Aplikatornya tuh kayak gini Tengok kan Ini udah di ujung Ini sebenernya udah di ujung Ini tinggal diputer Dan ada yang warna abu Dari Madame G Dan ini bentuknya Pensil sama kayak yang Makeover ini Oke Kalau misalkan kalian udah Bisa buat alis Atau kalian juga bisa Tonton tutorial-tutorial Di video lain Cara buat alis yang Bagus untuk pemula Kayak gimana Karena aku tuh Emang bener-bener Amatiran banget gitu kan Buatnya jadi Ya belajar-belajar aja lah Sendiri gitu Menurut aku segini udah Cukup ya Udah Nyerep gitu kan Si produk bedaknya itu Untuk brush bedak itu Sedikit agak besar Dan sedikit agak gendut gitu Nah Kalau misalkan udah Kalian bisa rasain Wajah kalian Mana yang pas Masih pake foundation Terus yang sama Udah pake bedak Kalian bisa rasain Wajah kalian udah Ngerasa kering gitu Kayak udah Nyerep gitu Nah kalian jadi bisa lanjut Ke tahap yang Keenam Yaitu Pemakaian Contour Masih ada yang bingung Gak sih Apa Contour itu Jadi Contour itu Untuk membuat Ilusi Atau bayangan Pada wajah kalian Jadi kalian itu Bisa Buat bayangan gitu Di wajah Kayak di dahi Terus kayak di Pipi gitu Terus kayak di Tulang rahang gini Supaya lebih Membentuk gitu kan Jadi Kaliannya sih Ada yang bilang Ah biar bisa Lebih tirus gitu kan Jadi Fungsinya contour itu Untuk itu Untuk membuat Ilusi Atau bayangan Pada wajah Nah Disini Aku pake Contour dari Damgy Make It Sharp Yang contour powder Ini tuh Warnanya Bukan coffee sih Ini lebih ke Coklat tua gitu Nah Terus Aplikatornya Apa sih Aplikatornya Kalian bisa pake Brush Yang bentuknya itu Miring Seperti ini Atau Kalian bisa juga Pake beauty blender Nah Si ujungnya ini Kalian juga bisa pake Langsung gitu kan Jadi Set gitu Tapi Karena aku mau pake Brush aja Gak Yang mau terlalu Pekat banget sih Warnanya Nah Aku mau Jelasin secara detail Pastiin kalian juga Ikutin tahap ini Dengan Seksama Nah Kalian Pakein dulu Produknya Karena ini tuh Powder gitu Jadi Harus agak Ditepuk-tepuk Nah Pertama-tama Kalian Bentuk Dari Awal Tulang pipi ini Kalian bisa Rasain tulang pipi Kan di daerah sini Kalian Tinggal tarik aja Dari ujung Ke Bagian Ujung hidung Dari ujung sini Ke bagian ujung hidung Terus Habis itu Kalian tarik juga Ke atas Kalian bisa Lakuin hal yang sama Ke satunya lagi Oke Terus Ke bagian Yang Si rahangnya ini Yang bawahnya Kalian tarik Dari ujung sini Ke Ujung Belakang Lakukan hal yang sama Ke bagian Yang sebelahnya Terus Kalian tinggal Rapihin aja Dengan Cara Ditarik Kedepan Kalian bisa Lihatkan perbedaannya Sebelum Kalian memakai Kontur Dan sesudah Kalian memakai Kontur Perbedaannya itu Kalian bisa Lihat Ada Sedikit Ilusi Gitu Kalian juga Kalau misalkan Sukanya yang Kayak yang Tebal gitu Pengen kelihatan Memang membentuk Wajah Kalian bisa Menebalkan Si kontur itu Karena ini Makeup mula Judulnya Jadi Aku pakenya Sedikit-sedikit aja Nah, kalau udah beres Di tahap kontur Kalian bisa lanjut Ke tahap berikutnya Oke, di tahap Ketujuh Yaitu Pemakaian Blush on Jadi, apa sih Fungsinya blush on Blush on itu Untuk membuat pipi Lebih merona Atau lebih on Aja gitu Di wajah Jadi, si wajah tuh Nggak terlalu pucat Karena aku pengen Kelihatan lebih natural aja Aku pake yang Cheek lidnya aja Yang emina Yang violet Berry Nah, untuk aplikatornya Kalian bisa pake brush Yang sedikit lebih kecil Dari yang tadi Untuk powder Ini tuh masih gendut Cuma Kayak lebih kecil aja Nah, untuk pemakaiannya Kalian Pakainya di tulang pipi Eh, di tulang pipi Di buletan pipi kalian Kalian bisa sambil senyum Nah, keliatan kan Ini Ini tuh buletan pipi kalian Nah, kalian bisa pake disitu Dengan cara ditarik Dari ujung sini ke atas Nah, ini udah Jadi, keliatannya lebih on gitu kan Pipi kalian lebih seger gitu Halo, udah Kalian bisa lanjut Ke tahap berikutnya Next, ke tahap berikutnya Yaitu Tahap ke delapan Pemakaian Lip Balm Sebelum aku masuk Ke tahap eyeshadow Aku mau pakein dulu Lip Balm di bibir aku Karena yang namanya Lip Balm itu Wajib ya menurut aku Biar nggak keliatan kering aja Bibirnya Jadi sebelum Kalian mau pake Lipstick Atau mau pake Lip Mate Yang long lasting gitu Kalian sebelumnya Harus udah pake Lip Balmnya Atau semalamnya Kalian udah scrub dulu Bibir kalian Pake Lip Scrub Aku Kadang-kadang Malemnya Kalo misalkan Besoknya mau Ke acara yang Bener-bener formal Aku tuh biasanya Scrub dulu bibir aku Pake Lip Scrub Dari Emina Nah, ini Aku pake Lip Scrub yang Sugar Rush Ini tuh Bener-bener ampuh ya Di aku Udah sedikit lagi isinya Udah bener-bener Sering dipake Nah, jadi aku pake Lip Balm dari Nivea Yang Watermelon Shine Ini tuh Warnanya Sedikit keluar Jadi agak ada Warna pinknya Tapi tenang aja Ini juga bisa dipake Sehari-hari Buat kalian pergi-pergian Lebih enak aja gitu Jadi nggak usah pake Lipstick yang lain lagi Yaudah pake Lip Balm ini aja Kalo misalkan Pengen lebih natural gitu Oke, kita ke tahap berikutnya Yaitu Eyeshadow Nah, sambil nunggu si Lip Balmnya Ini agak nyerep gitu Kalian bisa pake dulu Eyeshadow Disini aku mau pake Eyeshadow yang ringan-ringan aja Yang bener-bener Buat pemula banget Tapi On gitu Mata kalian tuh Nggak terlalu Pucat gitu kan Jadi aku mau pake Warna yang Muda Gitu Tapi ada shimmer-shimmernya Nah, disini aku punya Dua produk Dari Focalure Yaitu yang smoky eyes Gitu Tentu kan Ini pigmented sama powdery gitu Next Aku bakalan pake yang agak shimmernya Yang ini Yang bawah Nah, aku bakalan campurin sama yang Apa ya Nah, yang ini Yang agak peach-peach gitu Shimmernya Terus yang peach-nya Nah, lakukan hal yang sama Ke sebelahnya Terus Aku bakalan pake Kontur juga Di ininya Di ujung kelopak matanya Untuk Membuat ilusi juga Jadi agak sedikit cekung Aku gunain brush yang sama Yang dipake untuk eyeshadow tadi Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Oke, di tab berikutnya Aku bakalan pake Highlighter Untuk Di tulang pipi Tulang dahi Atau pelipis Terus Sama di Ujung hidung Disini aku bakalan Ngegunain Highlighter yang Bener-bener low budget Aku bakalan pake dari Apa ini coba Ini itu Dari Martinez Nomor satu Ini tuh yang Pearl Reflection Ini tuh jadi yang silver-nya Terus aku juga punya Highlighter yang Dari Maybelline Ini Yang Master Strobing Cream Ini tuh jadi Dipakenya itu Setelah pake foundation Sebelum pake loose powder Yang kayak gimana sih Aplikatornya Jadi di aplikatornya itu Ini Ini tuh Bentuknya agak sedikit kecil Dari si Barusan Si brush buat powder gitu Ini lebih kecil Tapi masih sedikit pendut gitu Nah, jadi pakenya itu Pertama-tama Di sini Di tulang pipi dulu Tapi ini tuh harga Yang murah Cuma Keluar gitu Si warnanya Ini aku beli Cuma Rp30.000 Segini-gini Ini reveal-nya Lalu Lakukan hal yang sama Ke sebelahnya Terus Aku juga bakalan pakein Di hidung Di bawah hidung ini Kalau kalian udah melakukan Tahap ini Kalian bisa lanjut Ke tahap berikutnya Di tahap berikutnya Aku bakalan pake mascara Aku pake mascara Dari mereknya Maybelline Yaitu yang Up drama Ini tuh emang bener-bener Aku udah sering banget pake Jadi udah beberapa kali juga Aku beli yang ini Dan fungsinya si mascara itu Untuk menebalkan bulu mata Dan memanjangkan Dan sebelum kalian pake Mascaranya Pastiin kalian udah pake Catokan atau cepitan bulu mata Ini tuh beli di Kayak mall-mall gitu Banyak di tempat Kayak aksesoris-aksesoris gitu Nah kalian harus cepit Itu Gini nih Pastiin si bulu matanya itu Udah masuk ke Alat penjepitnya Terus biasanya aku Kalo udah bener-bener masuk Jangan sampe kejepit ya Aku tarik ke atas Dan aku tunggu Berapa detik Nah udah Aku kan udah agak Tarik ke atas Lakukan hal yang sama Di mata satunya lagi Nah kalo dirasa udah Kayak naik gitu Si bulu matanya Kalian bisa langsung Pakein maskaranya Caranya Kalian bisa angkat Kelopak mata kalian ke atas Nah gini Terus pakein sedikit-sedikit Dulu buat bawahnya Buat dalamnya Terus habis itu Kalian bisa langsung pake Untuk keseluruhannya Kalian bisa lakukan hal yang sama Di sebelahnya Kalo udah beres di tahap ini Kalian bisa lanjut Ke tahap berikutnya Yaitu ke tahap terakhir Eh belum deh Belum terakhir Ini ke tahap bibir Nah Jadi aku bakalan buat Ombre lips gitu Kalian juga bisa gitu ngelakuinnya Gak mungkin sih kalian Kalo misalkan Belum pernah nyobain ombre lips kan Nah Aku bakal kasih tau ke kalian Cara aku pake ombre lips Gimana sih Jadi Biasanya aku itu Kalo pake ombre lips itu Pake tiga produk ini Atau mungkin Aku pake dua ini Atau pake dua ini Nah Karena Aku pengen keliatan Lebih natural Gitu Lebih natural Gitu Aku bakalan pake yang Si Toasted Brown ini Sama si Lip Tinnya ini Oke Jadi pertama-tama Aku pakein dulu Si Lip Tinnya Karena sebelumnya Aku udah pake lip balm Dan udah keliatan banget warnanya Jadi Aku gak bakalan Terlalu banyak pakenya Terus ini kan Kalo misalkan Cuma pake Lip Tinnya ini Jadi keliatannya tuh Kayak yang lebih Merah banget gitu kan Nah solusinya itu Aku timpa pake si Toasted Brown ini Nah jadi kayak gini warnanya Jadi kayak Lebih natural gitu Masih kayak Coklat-coklat gitu Cuma Agak keliatan nyala Karena ada ombre lipsnya itu loh Yeay Congratulations Kalian udah ada di tahap terakhir Dan tahap terakhir Yaitu Pemakaian Setting Spray Ini baru banget aku beli Karena yang sebelumnya udah habis Jadi aku pake dari merek Pixi Yang no persen alkohol Jadi si produk ini tuh Yang gampang banget kalian cari Kalian mau cari supermarket Atau kalian mau cari di minimarket Kalian juga bisa nemuin ini Terus di drugstore Tempat kosmetik-kosmetik itu Kalian bisa nemuin juga Ini tuh bener-bener Gampang banget nih carinya Di online shop Online shop juga Banyak banget yang jual ini Pastiin kalian pakenya Jangan terlalu deket Karena Si produknya itu Biar gak diem di satu tempat gitu kan Tunggu sampe si produknya itu Nyerep ke wajah Nah jika dirasa si setting spraynya itu Udah nyerep Berarti Makeup kalian udah beres Nah jadi guys Final looknya tuh kayak gini Jadi Bener-bener natural banget Terus Gampang juga Aku juga kan udah ngasih tau Secara detailnya Oke Segitu aja video dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian yang mau belajar makeup Dan untuk kalian yang mau lebih tau tentang makeup Kalian bisa explore lagi Karena Di makeup itu Ada banyak banget Cara-cara yang lainnya Yang bisa kalian pelajari Oke Terima kasih yang udah nonton video ini Sampai abis Dan terima kasih Buat kalian yang nonton video ini Sambil merak-taking juga But wait Sebelum kalian keluar dari video ini Pastiin kalian udah subscribe channelku Nyalain loncengnya Supaya dapet notifikasi dari aku Like Comment Dan share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Terima kasih Haturnuhun Thanks for watching See you in my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax